Dicari pangkal masalahnya kemudian ada solusi Guys jumpa lagi dengan saya Reno Chandra Sanghaji Sobat Radar Jogja dan Sahabat Reno Pada hari ini ada kesempatan yang baik sekali Karena saya mendapat anugerah bisa bertemu dengan Mas Eko Rianto Kalau Sobat Radar ingat ada clothing yang bagus yang namanya Nimpo Nah nanti kita akan korek siapa ownernya dan Nimpo itu apa Nah nanti kita langsung korek Langsung saja ini ada diri dengan kita Mas Eko Rianto Siap Pak Reno Selamat sore Mas Eko Selamat sore Kan memulai usaha Nimpo Nimpo itu apa kan masyarakat ingin tahu Sobat Radar Jogja ya Jadi ada distro itu seperti apa Awalnya memilih distro itu bagaimana? Nah cerita singkatnya ini Pak Reno Karena saya lahir dari keluarga yang standar lah Pak Jadi tuntutan keluarga atau tuntutan ekonomi Akhirnya mendewasakan saya Pak Alhamdulillah saya semester 4 itu sudah mulai saya kerja ikut orang Pak Di situ goal saya bahwa saya nambah pundi-pundi Tapi yang utama saya mencari pengalaman Pak Dan Alhamdulillah saya satu tahun bekerja di tempat bos saya dulu Saya punya networking, saya punya skill dari situ Pada tahun 2006 waktu itu semester 5 kalau nggak salah Pak Itu saya kuliah sambil mencari eh sambil bikin usaha Pak Bikin usaha kecil-kecilan dan itu nul rupiah Alhamdulillah karena semangatnya itu Pak Semangat kepepet Alhamdulillah saya dengan nul rupiah saya mencari investor pertamanya Dari investor akhirnya di ACC investor itu Walaupun memang jangkanya cuman pendek sekali Setidaknya sudah bisa buat running Akhirnya bikinlah suatu brand yang namanya Nimco itu Pak Investor itu cuman bertahan satu tahun aja Akhirnya investor selesai Ya mau nggak mau saya harus berjuang untuk membesarkan Nimco Dan Alhamdulillah sejauh ini Nimco berarti sudah 14 tahun 14 tahun Kita selalu belajar kita terus membuat inovasi-inovasi Nah kata-kata the Nimco itu Pak Itu sebenarnya nggak ada arti Pak Nggak ada arti Cuman goal saya kenapa Nimco Saya mencari membuat brand itu yang gampang dihafalkan sama calon customer kita Semua orang pada saat ini ya Baik di Indonesia maupun di negara-negara ini kan semua pada terkena pandemi COVID-19 Ya Pak Dan ini sangat dirasakan oleh seluruh pengusaha ya Ya Pak Nah bagaimana mengantisipasi seperti ini supaya bisa mengaji karyawan Bisa tetap produksi Terus bagaimana Apa ya Cara Mas Eko ini mengelola di saat pandemi COVID-19 ini Yang lainnya kan sudah angkat tangan nih Ada yang tiarap Nah ini tokonya masih buka masih ada pengunjungan ini bagaimana Kiat-kiatnya ini Alhamdulillah Pak Masih dikasih rezeki sama Allah SWT Yang pasti Memang semuanya Dapat dampaknya dari pandemi ini Pak Tentunya di usaha saya pun juga Sedikit banyak Dampak itu Kita rasakan Apalagi Di momen Momen Krusial Karena kita fashion itu kan di lebaran itu Panen rayanya Pak Tapi ternyata Pas di tengah ada pandemi ini Cuman disitu Balik lagi Pak Bahwa saya Selalu fokus pada solusi Nah Saya berpikir Dengan kondisi seperti ini Kemungkinan ketika kita fokus di selling Itu kayaknya juga agak lumayan Berapa Jadi Kita lebih memaksimalkan Maksimalkan Di Onlinenya Pak Di onlinenya Tentunya Karena kita juga Ada tim IT di kantor Jadi Gak cuman Sekedar online Tapi Juga dibarengin dengan Eee Strategi ya Strateginya Pak Digital marketingnya Pun kita Masaranya siapa ya Sekarang Segmennya seperti apa Nah Dari situ Alhamdulillah Eee Mendapatkan ilmu yang baru Mendapatkan pundi-pundi dengan terobosan yang baru Yang setidaknya di pandemi ini Kita Alhamdulillah Masih bisa jalan Pak Alhamdulillah Seperti itu Oke Eee Pemesah Radar Jogja Jadi Bagaimana Solusi tadi Bisa diciptakan ya Dari Mas Eko tadi Eee Eee Bagaimana Pangsa pasarnya Buka online Kemudian setelah Online nya itu Mana yang paling Eee Menguntungkan Umur berapa Sebaranya dimana Sudah ada IT nya Ini bisnisnya Binserdas Dicari pangkal masalahnya Kemudian ada solusi Dan Tadi Alhamdulillah bersyukur bahwa Walaupun ada pandemi ini Tetap Produksi jalan terus Dan Dampak ada Tapi Bisa di Antisipasi Begitu ya Nimbo itu ada produk Untuk Apa Jadi seperti Baju Klotik Kemudian Apa saja yang bisa disampaikan Oke Nah Alhamdulillah Eee Nimbo Dari atasan sampai bawahan ada pak Atasan sampai bawahan Sampai kaos kaki pun Kita juga ada Jadi ada kaos Kemeja Celana pendek Celana panjang Denim Eee Sendal Itu kita komplit pak Kita komplit dan Eee Kita juga ada Inovasi baru pak Bagi teman-teman yang Pengen Meng Mengaplikasikan desainnya Nah itu bawa aja ke Nimbo Jadi kita Nyediain print Itu bisa buat satuan pak Jadi desain inspirasinya apa Kita langsung cetak Dan bisa ditunggu Itulah Eee Inovasi baru kami pak Eee Guys Selain Selain Nanti dapat 50% Diskor Disini juga ada inovasi Punya desain yang Cus Cetak langsung Di kaos yang Dikendaki Langsung bisa dipakai Nah ini kan yang Luar biasa Oke Eee Demikian guys Eee Jangan lupa Belanja di Nimco Aman Karena Memakai protokol kesehatan Dan diskon Nah ini 50% Untuk produk tertentu Nah kemudian yang Di rumah saja Silahkan Dikunjungi di Shopee Nanti juga ada diskon 50% Untuk produk tertentu Ingat Bahwa UMKM Adalah Eee Usaha yang paling Kuat Diantara Usaha lainnya Di tengah pandemi covid ini Termasuk Nimco ini yang Sudah berkelas UMKM yang berkelas Jadi Kita dukung Produk dalam negeri Produk lokal Yang nanti Bisa Bertahan Dalam kondisi apapun Eee Terima kasih mas Eko Langkah selalu Sama-sama Ya Sukses selalu untuk Nimco Amin Amin Sukses juga buat Pak Reno pak Amin Oke Sobat Radha Jogja dan sahabat Reno Eee Masih dengan kami Tunggu kehadiran saya di Program Jendela Usaha Saya akan mendatangi Usaha-usaha kalian yang ada di Jogja dan sekitarnya Tetap bersama UMKM Maju UMKM Maju Selemah Terima kasih Sampai jumpa Mantap Dan Baik Sejuruh Baik 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 Sejuruh Baik 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 Terima kasih telah menonton!